Al-Fatihah 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 Menciptakan dan meninggalkan Penciptaan segala sesuatu Hari ini Kita berkeluarga Allah berhak Memberikan kita anak Ataupun tidak memberikan kita anak Ma'asyiral muslimin Sidang pemirsa puja TV Yang insya Allah selalu dalam naungan Rahmat Allah Sifat yang wajib bagi Rasul Ada empat Yaitu sidik Amanah, tablik, fatanah Atau biasa Saya menyingkat dalam urutan yang berbeda Fatanah, amanah Sidik dan tablik Yang disengkat dengan Ves atau cepat dalam bahasa Inggris Keempat sifat yang wajib ini Membuahkan Empat sifat yang mustahil Yaitu sidik Benar lawannya kizib Ataupun dusta Amanah Ataupun kepercayaan Lawannya khianat Tablik Menyampaikan Lawannya adalah kitman Menyembunyikan Dan fatanah Ataupun cerdik Lawannya baldah Atau kebodohan Sedangkan satu sifat yang jais Atau boleh bagi Rasul Yaitu bersifat Dengan sifat manusia Yang tidak mengurangi Kehormatan Dan martabat dari seorang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam akidah ini kita pelajari Tentang Allah dan Rasulnya Ada sifat yang wajib bagi Allah Seperti tadi kita ceritakan Ada wujud Allah ada Ada qidam Allah sedia Artinya Allah tidak pernah Dahului oleh tiada Dan Allah sudah dahulu ada Ada Allah baqa Yaitu Allah yang kekal Ada Allah yang bersifat dengan Mukhalafatuhu lil hawadis Allah yang berbeda Dari makhluk Apapun yang kita lihat Ada pada makhluk Pastinya itu tidak ada Pada Allah Contohnya Makhluk memiliki Jihatus sitah Atau arah yang enam Sebuah makhluk Atau seekor makhluk Ataupun seorang makhluk Tetap berada Pada jihad yang enam Dia bisa berada Di depan Di belakang Di kiri Di kanan Di atas Atau di bawah Karena Allah berbeda Dengan makhluk Pastinya Allah tidak berada Di arah yang enam Ada yang mengatakan Allah berada Di dekat kita Dasarnya Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa huwa ma'akum Aina ma'akuntum Dan Allah beserta kita Dimanapun Kamu berada Seandainya kita berada Di luks ma'we Seandainya kita berada Di Aceh Apakah pantas Kita mengatakan Allah sedang berada Di luks ma'we Atau di Aceh Lalu ada yang mengatakan Allah berada Di hadapan kita Dalilnya Berdasarkan Surat Al-Baqarah Fa'ayna ma'tualu Fatamma wajhullah Dimanapun Kamu menghadap Kemanapun Arah kamu Maka disitulah Wajah Allah Atau zat Allah Dan ini pun Harus Ditakwilkan Karena tidak mungkin Allah berada Dimanapun kita Menghadap Pada zahir Ada yang mengatakan Allah di dekat Urat leher kita Karena Rasulullah Bersabda Allahu akrabu Min hablim warid Allah Lebih dekat Daripada Urat leher kalian Dan Rasulullah Juga pernah bersabda Akrabul abdi Ilallah Hinas sujud Sedekat-dekat Hamba Dengan Allah Adalah ketika Dia sujud Apakah Allah Berada di tikar Musallah kita Disinilah Perlunya akidah Disinilah Perlunya ilmu Tauhid Dimana tidak mungkin Ayat tersebut Kita ta'wilkan Dengan dasar Ataupun Dahir Daripada ayat Saat Allah Berfirman Ar-Rahmanu Alal-Arsyistawa Allah Bersemayam Di atas kursi Apakah mungkin Allah duduk Di kursi Seperti saya Tentu hal ini Adalah sesuatu Hal yang mustahil Dimana Kalau kita yakini Allah duduk Di atas kursi Tentu kursi Harus lebih besar Dari Allah Maksud Daripada Allah Berada di atas Kursi Adalah Keagungannya Allah Mungkin Kita pernah Mendengar istilah Bapak 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 Suaid Yahya Menduduki Kursi Wali kota Selama Dua periode Artinya Bukan beliau Duduk Di kursi Seperti saya Duduk Selama Sepuluh tahun Tidak Berdiri-berdiri Akan tetapi Yang dimaksud dengan Kursi Wali kota Ataupun Bahkan Kursi DPR Adalah Sebuah Kekuasaan Dan ini Adalah Makam Isti'a'la Dimana Allah Maha Tinggi Makanya Sayyidina Ali Karamallah Wajah Pernah berkata Tidak pantas Kita mengatakan Allah Berada di atas Karena Allah Adalah Zad Yang menciptakan Segala sesuatu Berwaktu Dan bertempat Tidaklah Pantas Kita mengatakan Allah Itu bertempat Allah Berfirman Tidak ada Yang sama Dengan Allah Dan Allah Maha mendengar Lagi Maha melihat Dasar Ayat inilah Yang membuat Kita memahami Makna Daripada Surat Al-Ikhlas Tadi Tidak ada Sesuatu Pun Tidak ada Seorang Pun Yang sama Dan setara Dengan Allah Sehingga Sehingga dalam Akidah Ahlu sunnah Wal jamaah Allah Mawjud Allah ada Tapi Tidak Bertempat Semoga Dengan adanya Si'artas tafi Untuk umat Yang disiarkan Selalu di Pujat TV Kita dapat Menambah Kajian Tentang ilmu Tauhid Kita Agar kita Mengenal Siapa Sebenarnya Allah Yang selama ini Kita sembah Kita bisa Mendalami Sifat Sifat Dari Allah Dimana Allah Yang bersifat Qiyamuhu Binafsih Allah Yang berdiri Sendiri Artinya Allah Tidak membutuhkan Kepada Siapapun Dan Ini merupakan Lawannya Apabila Kita Yakini Bahwa Allah Butuh Kepada Segala Sesuatu Wahdaniyah Allah Esa Mustahil Allah Ta'adud Atau Berbilang Kudrah Allah Kuasa Allah Kuasa Menciptakan Segala Sesuatu Bahkan Pernah Dalam Suatu Ketika Iblis La'natillah Berkata Dan Bertanya Kepada Sayyidina Nabi Idris Alayhi Salam Ketika Itu Nabi Idris Sedang Melakukan Aktivitas Menjahit Kita Ketahui Bahwa Menjahit Adalah Sebuah Profesi Yang Pertama Dilakoni Dan Diteruskan Kepada Kita Oleh Nabi Idris Alayhi Salam Saat Itu Iblis La'natillah Bertanya Wahai Nabi Idris Apakah Mungkin Allah Memasukkan Kita Semua Kedalam Syurganya Melalui Lubang Jarum Yang Kamu Pegang Sayyidina Iblis Sayyidina Idris Atau Nabi Idris Berkata Kepada Iblis La'natillah Allah Kudrah Dan Kuasa Mampu Melakukan Segala Sesuatu Termasuk Memasukkan Kita Semua Kedalam Syurga Melalui Lubang Jarum Tanpa Mengecilkan Kita Ataupun Membesarkan Lubang Jarum Akhirnya Nabi Idris Pun Menusuk Mata Iblis Lalu Nabi Idris Diangkat Ke syurga Dan Ini Terjadi Di Hari Ashura Atau Sepuluh Muharram Semoga Dengan Semangat Bulan Muharram Yang Sedang Kita Jalani Sekarang Kita Selalu Bersemangat Untuk Mempelajari Ilmu Tauhid Sebagai Salah Satu Ilmu Yang Wajib Kita Pelajari Melalui Syiar Tastafi Di Puja TV Seterusnya Kita Nanti Akan Mengikuti Kajian Tentang Ilmu Fikih Tapi Sebelumnya Kita Akan Menyaksikan Pariwara Selanjutnya Selanjutnya